Terima kasih. Terima kasih. Saat ini, dia berbicara dengan suara yang menyeramkan. Matanya yang dingin menatap Zwa Wen dengan jijik. Setelah Kors Jin selesai berbicara, dia berkata kepada Wu Haori dan enam orang lainnya, kalian, kalian tidak perlu melakukan apapun untuk menghadapi orang tak berguna ini. Lihat saja bagaimana aku membunuhnya. Mendengar perkataan Kors Jin, Wu Haori dan yang lainnya menganggup dan menatap Zwa Wen dengan nada mengejek. Jelas, mereka sama sekali tidak menganggap serius Zwa Wen. Mereka merasa bahwa salah satu dari mereka sudah cukup untuk membunuh Zwa Wen ribuan kali. Tidak perlu bagi mereka untuk bekerja sama membunuh Zwa Wen. Zwa Wen, kau sangat berani. Saat kau berada di alam surga wimurni, kau membunuh banyak orang dari klan Golku. Sekarang setelah kau berada di tempat pengakses surga, kau masih sangat sombong. Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kors Jin menyerang. Momentum mengerikan dari third light melonjak keluar seperti gelombang. Langit berbintang di sekitarnya mulai terdistorsi dan runtuh di bawah pengaruh ini. Kors Jin meninju keluar. Kemana pun ia lewat, langit berbintang meledak. Energi yang tak terhitung jumlahnya menghilang dan memerci keluar seperti bola air yang pecah. Mata Zwa Wen dingin dan sedikit bermartabat. Kors Jin ini sangat kuat. Bahkan di antara ahli blight ketiga, dia sangat kuat. Dia jauh lebih kuat dari Wu Jun Hao. Jika dia menggunakan esensi pedang jiwa, dia dapat membunuh Kors Jin seketika. Namun, syarat untuk menggunakan esensi pedang jiwa terlalu ketat. Karena dia baru saja menggunakannya, dia belum bisa memadatkan esensi pedang jiwa yang baru. Untungnya, setelah avatarnya menyerap cacing Gu Jiwa dan mayat, ia telah menyerap Tian Wu dan Sibi. Mayat Jin. Untuk, apakah, Zwa Wen. Ledakan. Zwa Wen juga meninju. Aura tinjunya mengerikan, dan memancarkan cahaya yang berkilau dan tembus pandang seolah-olah diukir dari batu giyok. Kemana pun aura tinjunya lewat, ruang akan terus runtuh. Itu benar-benar terlalu mengerikan. Dalam sekejap, kedua tinju itu bertabrakan. Kemudian, retakan hitam selebar beberapa kaki muncul di langit berbintang yang kacau, seperti bulan sabit hitam. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, Zwa Wen dan Kors Jin bertabrakan. Letusan energi itu terlalu mengerikan. Langit berbintang meledak, dan riak energi menyebar ke segala arah seperti gelombang. Banyak kultifator terkejut ketika melihat riak energi yang mengerikan itu. Mereka merasa itu tidak dapat dipercaya. Mereka tahu betapa kuatnya Kors Jin. Bagaimanapun, dia adalah ahli third blight yang sudah lama. Namun, Zwa Wen terlalu kuat. Hal itu membuat mereka merasa tidak percaya. Pertarungan antara Zwa Wen dan Kors Jin terlalu mengerikan. Dilihat dari situasi saat ini, Kors Jin berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Wajah Kors Jin tampak jelek. Dia benar-benar terkejut. Dia menatap pemuda yang melancarkan pukulan-pukulan mengerikan itu. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan Zwa Wen bisa sekuat itu. Zwa Wen bahkan lebih kuat darinya. Dia hanya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Bagaimana kekuatan Zwa Wen ini bisa begitu luar biasa. Dia bahkan tidak menggunakan apa yang disebut serangan jiwa. Mata Wu Haori dan yang lainnya yang menonton dari samping berbinar-binar, penuh kejutan dan keraguan. Mereka merasa aneh. Dari informasi yang mereka terima, mereka tahu bahwa serangan jiwa Zwa Wen mengerikan, tetapi kekuatan fisiknya hanya bisa dianggap rata-rata. Dia sama sekali tidak sebanding dengan ahli third blight. Namun sekarang, kekuatan yang ditunjukkan Zwa Wen terlalu mengerikan. Dia sama sekali tidak kalah dengan kultifator blight ketiga. Bahkan kultifator kuat seperti Kors Jin pun tertekan. Mati. Mayat Jin merasa malu. Tiba-tiba dia menghembuskan napas, dan di paru-parunya, ada gas hijau emas. Gas hijau emas itu melayang keluar dengan cepat. Seperti seekor naga raksasa, ia membelah langit berbintang dan melesat menuju Zwa Wen. Itu gas emas beracun. Itu adalah kartu truf terkuat Kors Jin. Saat itu, dia mengandalkan ki beracun itu untuk langsung memenggal kepala seorang ahli dengan level yang sama. Mengerikan. Tidak ada yang bisa menghentikannya, kata Wu Haori dengan takut. Wuss. Wuss. Gas hijau emas itu bergerak sangat cepat. Dalam sekejap, gas itu menyapu di depan Zwa Wen dengan kekuatan yang mengerikan. Zwa Wen meninju dan mendarat di gas hijau emas. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah tangan kanannya telah jatuh ke rawa. Kecepatan pukulannya tiba-tiba menjadi jauh lebih lambat. Terlebih lagi, Zwa Wen menemukan adanya gelembung-gelembung beracun yang mengerikan keluar dari gas hijau emas. Gelembung-gelembung beracun ini mulai menguap dan naik. Akhirnya, gelembung-gelembung itu pecah, dan gas beracun yang mengerikan keluar dan mengebor ke lengan kanan Zwa Wen. Dalam sekejap, lengan kanan Zwa Wen menunjukkan tanda-tanda ulcerasi. Zwa Wen sedikit mengernyit. Dia mengaktifkan tubuh suci pangu, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kristal yang terang. Luka di lengannya langsung berhenti. Namun, gas hijau emas itu terus bertambah. Gas itu menyebar dalam sekejap dan menyelimuti seluruh tubuh Zwa Wen. Zwa Wen segera menggunakan cahaya penciptaan misterius. Tubuhnya diselimuti oleh lapisan cahaya, yang sepenuhnya menahan penyebaran gas hijau emas. Ledakan. Pada saat yang sama, Zwa Wen memberi isyarat dengan tangan kanannya dan menggunakan pedang pembelah langit. Pedang-pedang udara yang mengerikan melesat ke arah si jin. Wajah si jin sedikit berubah. Dia buru-buru membela diri. Sayangnya, pedang pembelah langit terlalu tajam dan jumlahnya terlalu banyak. Tangan kanannya terkena pedang pembelah langit yang meleset. Pedang itu meledak menjadi awan kabut darah dan menghilang sepenuhnya. Si jin menjerit dan wajahnya menjadi pucat. Dia buru-buru mundur. Zwa Wen tidak memberi si jin kesempatan. Dia langsung mengejar si jin dan menekannya. Si jin terluka. Pada saat ini, kekuatannya terlalu tertekan. Dia hampir tidak bisa menahan serangan Zwa Wen. Luka-luka di tubuhnya semakin parah. Berengsek. Kamu semut. Si jin sangat marah. Si jin terkejut dan marah pada saat yang sama. Dia benar-benar merasa bersalah. Dia benar-benar ditekan oleh Zwa Wen seperti ini. Dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Kau terus mengatakan bahwa aku seekor semut. Tetapi sekarang kau telah dipukuli olehku sampai kau lebih buruk dari seekor anjing. Kau pikir kau siapa. Zwa Wen mencibir lagi dan lagi. Tetapi serangannya menjadi semakin kejam. Ia ingin melumpuhkan kors gold sepenuhnya. Lakukan. Wu Haori melihat si jin ditekan oleh Zwa Wen dan bahkan menunjukkan tanda-tanda sekarat. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia bergegas keluar seperti matahari dan bergegas menuju Zwa Wen. Di sisi lain, Pu Fei Hong dari klan Binatang Ruang Waktu, Saudara Hao dari klan Naga, Hu Guanyu dari klan Macan Hitam, Feng Liu Tian dari klan Phoenix, dan Long Xing dari klan Putri Duyung saling berpandangan, lalu mereka secara diam-diam berpencar ke lima arah, mengepung Zwa Wen dan menyerbu ke arahnya. Zwa Wen, matilah kau. 3482. Menurut si jin, Zwa Wen pasti akan mati jika Wu Haori dan lima orang lainnya ikut campur, dan dia akan diselamatkan. Saat ini, dia takut sekaligus takut pada Zwa Wen. Kekuatan Zwa Wen berada di luar imajinasinya. Terlalu mengerikan. Dia benar-benar takut jika terus seperti ini, dia akan benar-benar jatuh ke tangan Zwa Wen. Tatapan mata Zwa Wen dingin, dia hanya melirik Wu Haori dan yang lainnya yang sedang bergegas mendekat. Si jin, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Sebelum mereka sampai di sini, aku akan membunuhmu. Zwa Wen tertawa dingin saat cahaya mengerikan meledak keluar dari tubuhnya. Tak lama kemudian, cahaya itu membentuk sosok besar yang tampaknya menghubungkan langit dan bumi di udara di belakang Zwa Wen. Sosok ini terlalu tinggi, terlalu mempesona di antara langit berbintang yang kacau. Kekuatan Pangu, tekan. Zwa Wen menyatukan kedua telapak tangannya dan melantunkan mantra. Tangan kanannya tiba-tiba menghantam tubuh si jin. Gemuruh. Bayangan Pangu bergerak dengan cara yang sama seperti Zwa Wen. Telapak tangannya yang besar mengenai si jin. Pupil mata si jin mengecil. Dia merasakan bayangan kematian dari bayangan Pangu. Dia tahu jika telapak tangan ini mendarat di tubuhnya, dia mungkin benar-benar mati. Si jin mulai membakar darah esensinya. Dia berteriak dan ingin melarikan diri. Sayangnya, secepat apapun dia, dia tidak secepat bayangan Pangu. Gemuruh. Bayangan Pangu akhirnya mengenai si jin, dan cahaya yang menakutkan dan menyilaukan meledak. Kemudian, si jin menjerit dan tubuhnya hancur. Namun, saat tubuh si jin hancur, tubuhnya kembali terbentuk. Tubuhnya yang hancur terus memperbaiki dirinya sendiri, dan dia dengan cepat lolos dari bayang-bayang Pangu. Mata Zwa Wen penuh dengan ejekan. Dia memukul si jin lagi dan menghancurkan tubuhnya. Harus dikatakan bahwa pembangkit tenaga third blight sangat sulit dibunuh. Jiwa ilahi mereka jauh lebih kuat daripada kultifator biasa. Selama jiwa ilahi mereka tidak hancur, tubuh mereka dapat dengan cepat memperbaiki dirinya sendiri. Tubuh si jin hancur dan terlahir kembali berkali-kali. Ketika tubuh si jin dihancurkan untuk ketujuh kalinya, Wu Haori dan yang lainnya tiba. Saudara Wu, selamatkan aku. Jiwa suciku akan segera dihancurkan. Mata si jin berbinar penuh harap saat melihat Wu Haori bergegas mendekat. Tubuhnya yang setengah pulih bergegas menuju Wu Haori. Wu Haori menganggup dan langsung menghampiri si jin, berniat menyelamatkannya. Namun, ekspresi Wu Haori segera berubah. Sosok Pangu tiba-tiba menendang tubuh Wu Haori. Wu Haori mengepalkan kedua tangannya dan meninju keluar. Kepalan tangannya meledak dengan cahaya terang, seperti matahari yang menyala-nyala, dan kekuatannya sangat mengerikan. Wah! Kekuatan Wu Haori luar biasa. Pukulan tinju yang dilancarkannya benar-benar membuat kaki kanan bayangan Pangu berhenti total. Ia mengeluarkan erangan teredam dan tanpa sadar mundur. Emas mayat, lebih baik kau mati saja, tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Suara Zuawan bagaikan kekuatan surga. Dia melancarkan serangan telapak tangan lagi, dan emas mayat itu menjerit saat dihancurkan sekali lagi. Kali ini, setelah tubuh si jin hancur, tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Jiwa ilahinya telah musnah dan dia telah mati sepenuhnya. Ketika orang-orang di sekitar melihat kejadian ini, mereka semua menarik nafas dalam-dalam. Mereka hanya merasa itu tidak dapat dipercaya. Kors Gold mati begitu saja. Ini adalah kekuatan third blight. Apakah Zuawan harus sekuat itu? Beraninya kau membunuh si jin? Wu Haori dan lima orang lainnya berhenti tidak jauh dari tempat si jin meninggal. Mata mereka melotot saat menatap Zuawan. Mereka juga sangat terkejut. Mereka benar-benar tidak menyangka si jin akan membunuh Zuawan begitu saja. Ini terlalu tidak terduga. Haha, jangan khawatir. Aku tidak hanya akan membunuh si jin, tapi aku juga akan membunuh kalian semua. Zuawan mencibir sambil menatap Wu Haori dan yang lainnya. Matanya penuh dengan ejekan dan niat membunuh. Kau benar-benar sombong. Beraninya kau mengancam akan membunuh kami semua. Kau hanya sedang mencari kematian. Wu Haori sangat marah. Dia melangkah maju dan tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang mengerikan. Dia seperti matahari yang terbit di titik tertinggi di langit, memancarkan cahaya yang sulit dilihat. Wu Feihong dari klan binatang angkasa, Saudara Hou dari klan naga, Hu Guanyu dari klan macan hitam, Feng Liu Tian dari klan Phoenix, dan Long Xing dari klan Putri Duyung mengikuti dari belakang. Mereka semua memancarkan aura yang mengerikan. Sebanyak enam pembangkit tenaga third blight menyerang pada saat yang sama. Aura yang mereka padatkan terlalu mengerikan. Seolah-olah mereka dapat menghancurkan semua yang ada di sekitar mereka. Ruang di sekitarnya tampak runtuh. Arogan. Saya orang yang menepati janji. Zwa Wen mencibir. Dengan lambayan lengan bajunya, tubuh aslinya yang telah duduk di dunia besar terbang keluar dan bergabung dengan avatarnya. Tiba-tiba seluruh tubuh Zwa Wen memancarkan cahaya ungu yang menyala-nyala. Ia mulai menjalankan mantra primordial. Seluruh tubuhnya memancarkan aura ungu seperti batu diok ungu yang diukir dengan hati-hati. Ledakan-ledakan-ledakan. Pada saat ini, kelompok Wu Haori yang beranggotakan enam orang telah tiba di depan bayangan pangu. Mereka semua melancarkan serangan terkuat mereka dan membombardir bayangan pangu. Suara gemuruh terdengar tanpa henti. Serangan gabungan yang dilancarkan oleh keenam orang itu terlalu mengerikan. Kekuatan yang mengguncang langit dan bumi meletus dari siluet pangu. Bayangan pangu terus-menerus melawan, tetapi tidak dapat menahan serangan yang mengerikan ini. Bagaimanapun, ini adalah serangan gabungan dari enam pembangkit tenaga listrik third blight. Serangan ini cukup untuk langsung membunuh pembangkit tenaga listrik third blight seperti si Jin. Pochi Siluet pangu terkoyak, dan sebuah lubang besar muncul di langit berbintang yang kacau tempat siluet pangu berada. Lubang itu tampak seperti retakan hitam besar pada selembar kain. Anak ini pasti sudah mati. Wu Haori dan yang lainnya berhenti tidak jauh dari situ. Ketika mereka melihat bayangan pangu terkoyak, mereka tidak melanjutkan serangan. Menurut pendapat mereka, di bawah serangan gabungan mereka, Zuowen paling banter akan terluka parah, dan paling parah, dia akan langsung mati. Siluet pangu runtuh, dan siluet Zuowen kabur dalam siluet pangu yang runtuh, tampak agak kabur. Saya akan masuk dan melihatnya. Mata merman Longxing berkedip. Tanpa menunggu Wu Haori dan yang lainnya setuju, dia bergegas kebayangan pangu yang runtuh. Wu Haori dan yang lainnya mengerutkan kening. Longxing sangat cemas. Jelas, itu karena cincin roh Zuowen. Kultivasi anak ini tidak tinggi, tetapi dia sangat kuat. Dia pasti punya rahasia besar. Memikirkan hal ini, Wu Haori dan yang lainnya segera mengikuti. Mereka tidak ingin tertinggal dari Longxing. Kecepatan Longxing sangat cepat. Dia memimpin dan bergegas ke tempat bayangan pangu runtuh. Pada saat ini, bayangan pangu telah runtuh sepenuhnya. Longxing adalah orang pertama yang tiba. Dia segera menemukan sosok yang duduk bersila di bawah bayangan pangu yang runtuh, memancarkan cahaya ungu. Orang ini, sebenarnya tidak mati. Longxing tercengang. Dia menatap sosok di bawah bayangan pangu dengan tak percaya. 3483 Berengsek Ekspresi Longxing berubah saat melihat tinju yang mendekat. Dia mengutuk pelan dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Di belakangnya, gelombang air yang tak terbatas muncul. Ombaknya terlalu bergejolak. Dengan aura yang mengerikan, ombak itu menerjang dan menenggelamkan suawan dalam sekejap. Namun, gelombang itu tidak bertahan lama. Cahaya ungu langsung mewarnai gelombang itu menjadi ungu misterius. Cahaya ungu itu menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, gelombang itu diterbangkan oleh energi yang mengerikan, menampakkan bayangan tinju yang mengerikan. Pupil mata Longxing mengecil. Dia tidak menyangka serangannya akan dipatahkan dengan mudah. Namun, Longxing tidak panik. Dia melancarkan serangan telapak tangan lagi. Pada saat yang sama, dia mundur dan berencana untuk bergabung dengan Wu Haori dan yang lainnya untuk membunuh suawan bersama-sama. Engah. Namun tak lama kemudian, Longxing pun menyadari dengan putus asa bahwa saat serangan telapak tangannya menyentuh tinju suawan yang tengah menyemburkan cahaya ungu, tinjunya pun amruk seperti ayam dan meledak menjadi awan kabut darah. Kekuatan macam apa ini? Longxing menjerit mengerikan. Setelah kekuatan telapak tangannya hancur dan telapak tangan kanannya meledak menjadi kabut berdarah, dia merasakan kekuatan yang sangat misterius dan kuat datang dari kekuatan tinju suawan, mengikuti lengannya dan memasuki tubuhnya. Terlebih lagi, kekuatan ini sangat dahsyat. Kekuatan ini mengaduk-aduk angin dan awan di dalam tubuhnya dan menimbulkan malapetaka. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa energi jalan surga di tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan ini. Sebaliknya, energi itu disebarkan oleh kekuatan misterius ini. Bang, bang, bang. Titik-titik aku puntur Longxing dipenuhi kabut darah. Dia terus mundur. Saat dia mengambil langkah terakhir, tubuhnya amruk. Apa? Ada apa dengan orang ini? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Wu Haori baru saja tiba ketika dia melihat keadaan Longxing yang menyedihkan. Semua orang terkejut. Meskipun Zua Wen kuat, dia telah lama terlibat dengan si Jin. Pada akhirnya, dia menggunakan aura suci pangu untuk membunuh si Jin. Namun sekarang, Zua Wen tidak menggunakan aura suci pangu. Sebagai gantinya, ia menggunakan pukulan sederhana untuk menghancurkan tubuh Longxing. Kontras antara sebelum dan sesudahnya terlalu besar. Hati-hati, orang ini memiliki kekuatan yang sangat aneh. Begitu kau bersentuhan dengannya, meridian dan dagingmu akan langsung runtuh. Bahkan jika kau menggunakan semua energi jalan surgamu, sulit untuk menghentikan kekuatan ini agar tidak menyerang. Tak jauh dari situ, tubuh Longxing berangsur-angsur pulih. Wajahnya sangat pucat dan tak berdarah. Saat ini, dia menatap tajam ke arah Zua Wen. Selain kebencian, ada juga sedikit rasa takut. Zua Wen melirik Longxing. Dia sudah tahu bahwa kultifator wabah ketiga tidak mudah dibunuh. Dia harus membunuh mereka beberapa kali lagi sebelum dia bisa menghancurkan tubuh dan jiwa kultifator wabah ketiga sepenuhnya. Inilah keuntungan dari para pembudidaya Blight ketiga. Tubuh dan jiwa mereka saling terhubung, dan mereka saling melengkapi. Anak ini agak aneh. Auranya tidak kuat. Kultifasinya pasti lebih rendah dari kita, tapi aku tidak bisa merasakan kultifasi spesifiknya. Kata Wu Haori dengan ekspresi serius. Kekuatan tempur yang ditunjukkan Zua Wen barusan membuatnya mulai menganggapnya serius. Dia tahu bahwa kekuatan Zua Wen mungkin lebih tinggi dari informasi yang mereka terima. Ayo serang bersama. Anak ini pasti punya rahasia besar. Kalau kita lawan dia sendirian, aku khawatir tidak akan mudah mengalahkannya. Wu Fei Hong dari ras binatang ruang waktu berkata dengan dingin. Ruang waktu di sekitarnya terdistorsi dan memancarkan kekuatan ruang waktu yang kuat. Dia semakin yakin bahwa Zua Wen memiliki harta karun yang besar. Matanya penuh dengan keserakahan. Dia tidak sabar untuk mengalahkan Zua Wen. Wu Haori dan yang lainnya juga berpikiran sama. Sekarang, mereka menatap Zua Wen seolah-olah sedang melihat harta karun yang sangat besar. Mereka tahu betapa kuatnya Zua Wen, tetapi mereka juga percaya diri. Enam orang itu jika digabungkan sudah cukup untuk mengalahkan Zua Wen. Saudara Pu Benar, mari kita serang bersama. Ayo kita segera kalahkan dia dan berhenti berlama-lama. Wu Haori adalah orang pertama yang setuju. Kempat ahli lainnya juga setuju. Mereka tidak ingin menunda dan berharap dapat mengalahkan Zua Wen sesegera mungkin. Suara suosh, suara suosh. Dalam sekejap, Wu Haori dan yang lainnya tidak ragu lagi. Mereka bergegas menuju Zua Wen dan mengepung Zua Wen sepenuhnya. Long Xing, yang tubuhnya hancur oleh pukulan Zua Wen, tidak mau kalah. Dia dengan cepat menyesuaikan keadaannya dan mengikuti dari belakang. Namun, Long Xing tidak berani mengambil inisiatif lagi. Dia baru saja menderita kerugian besar, jadi dia jauh lebih berhati-hati sekarang. Wu Haori bagaikan matahari. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Saat dia meninju, seolah-olah bintang yang tak terhitung jumlahnya telah meledak. Ledakan. Wu Haori menyerang dengan kekuatan penuhnya. Cahaya keemasan meledak dan ruang di sekitarnya meledak. Momentumnya mengerikan. Zua Wen tidak melawan Wu Haori secara langsung. Sebaliknya, ia menggunakan mantra primordial. Cahaya ungu berkelap-kelip di sekujur tubuhnya dan ia menghindari serangan Wu Haori seperti sambaran petir ungu. Mantra primordial adalah teknik kultivasi yang komprehensif. Tidak hanya itu, teknik kultivasi juga mencakup serangan, pertahanan, gerakan, dan banyak teknik kultivasi komprehensif lainnya. Adapun teknik Grand Miss primordial yang ia ciptakan sendiri, secara alamiah melanjutkan karakteristik teknik Grand Miss primordial. Itu adalah teknik kultivasi terbaik yang komprehensif dan menyeluruh. Selain itu, itu adalah teknik kultivasi tak tertandingi yang melampaui alam semesta ini. Wu Feihong dari Ras Binatang Ruang Waktu, Long Haoge dari Ras Naga, Huguanyu dari Ras Macan Hitam, dan Feng Liu Tian dari Suku Phoenix juga menyerang. Serangan mereka sangat mengerikan. Namun, Zhuawan menghindari semua serangan ini. Serangannya tidak melambat, sasarannya adalah Long Xing yang sedang meringkuk di belakang. Sialan. Long Xing melihat bahwa Zhuawan tidak melawan Wu Haori dan yang lainnya secara langsung. Sebaliknya, dia langsung menyerangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati. Dia ingin mundur tanpa berpikir. Dia benar-benar takut pada Zhuawan. Long Xing mundur dengan cepat, tetapi Zhuawan bahkan lebih cepat. Dia secepat kilat, dan dalam sekejap, dia muncul di depan Long Xing. Kau tidak bisa melarikan diri. Hari ini, aku, Zhuawan, ingin membunuh. Si Jin akan menjadi yang pertama, dan kau akan menjadi yang kedua. Jangan terlalu terburu-buru, satu per satu. Kata Zhuawan sambil meninju, cahaya ungu memenuhi langit. Wajah Long Xing muram. Kecepatan Zhuawan begitu cepat hingga mengejutkannya. Dia benar-benar dapat menerobos pengepungan Wu Haori dan yang lainnya dalam sekejap dan bergegas keluar untuk membunuhnya. Long Xing tidak berdaya. Dia tahu bahwa dia harus menghentikan Zhuawan sekarang. Po Chi. Sayangnya, pertahanan Long Xing seperti ayam atau anjing di mata Zhuawan. Ia tidak dapat menahan satu pukulan pun. Dia meninju Long Xing lagi dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Kabut darah menyembur keluar. Setelah Long Xing hancur berkeping-keping, kabut darah keluar dalam sekejap dan membentuk kembali tubuhnya yang berjarak ratusan miliar mil. Namun, kecepatan Zhuawan terlalu cepat. Tidak lama setelah dia melarikan diri, Zhuawan sudah mendekat dan meninjunya lagi. 3.484. Berengsek, bagaimana orang ini bisa begitu cepat? Wu Haori dan keempat orang lainnya mengejar Zhuawan, tetapi mereka tidak dapat mengejarnya sekeras apapun mereka berusaha. Mereka hanya bisa menyaksikan Long Xing dipukuli berulang kali hingga akhirnya meninggal. Zhuawan perlahan berbalik dan tatapannya tertuju pada orang Phoenix, Feng Liu Tian. Tatapannya begitu tajam sehingga Feng Liu Tian tidak berani menatap lurus ke arahnya. Pada saat yang sama, dia merasa rambutnya berdiri tegak. Dengan Xi Jin dan Long Xing sebagai contoh, Feng Liu Tian sedikit takut pada Zhuawan. Ia takut Zhuawan akan mengincarnya dan membunuhnya juga. Dia tahu betul bahwa dengan kecepatan Zhuawan, kerjasama mereka berlima akan sia-sia. Ini karena mereka tidak dapat secara efektif membentuk pengepungan untuk menahan Zhuawan. Orang-orang Phoenix, Feng Liu Tian, sekarang giliran kalian. Setelah Zhuawan berkata demikian, dia menerkam Feng Liu Tian. Ia begitu cepat sehingga orang hanya bisa melihat bayangan ungu yang melintas di langit berbintang. Mustahil untuk melihat sosoknya dengan jelas. Bulu kuduk Feng Liu Tian berdiri tegak. Tanpa berpikir panjang, dia mulai mundur. Semuanya mendekatlah pada Feng Liu Tian. Ekspresi Wu Haori tampak jelek. Begitu Zhuawan menyapu, dia berteriak dan memimpin untuk menyerang Feng Liu Tian. Namun, sebelum mereka bisa mendekati Feng Liu Tian, mereka melihat bayangan ungu melintas di samping Feng Liu Tian. Kemudian, Feng Liu Tian menjerit dan jatuh menjadi awan kabut darah. Pada saat mereka benar-benar dekat dengan Feng Liu Tian, dia sudah diledakkan tiga kali. Pada saat itu, dia sedang berjuang untuk membentuk kembali tubuhnya. Wajahnya pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Ayo kita kepung Feng Liu Tian. Kita harus mencari kesempatan untuk menangkap Zhuawan. Kalau tidak, kita semua akan berada dalam bahaya hari ini. Mata Wu Haori tampak serius. Keringat dingin muncul di dahinya saat dia berteriak. Wu Haori tidak menyangka bahwa pengepungan yang ia pikir akan menang telak itu malah berakhir seperti ini. Mereka sebenarnya dalam posisi pasif. Ah! Tiba-tiba, Long Hao Ge, yang menjaga sisi kiri Feng Liu Tian, menjerit mengerikan. Darah menyembur keluar dari tubuhnya saat ia dihancurkan berkeping-keping oleh tinju ungu. Berikutnya adalah Huguanyu dari ras macan hitam dan Pu Fehong dari ras binatang ruang waktu. Indra ketuhanan Wu Haori adalah yang paling tajam, dan kekuatannya juga yang terkuat di antara mereka. Namun, saat bayangan ungu Zwawen muncul di depannya, cahaya keemasan yang mengerikan meletus dari tubuhnya dan menghilang, membentuk hujan emas yang mengerikan. Hujan emas ini sangat kuat dan cukup untuk melukai seorang penggarap blight ketiga. Di tengah hujan emas ini, sosok Zwawen tak dapat menahan diri untuk berhenti sejenak, dan Wu Haori pun langsung menemukan kekurangannya. Aku menemukanmu. Matilah. Mata Wu Haori berubah merah. Dia segera mengeluarkan cincin emas dan membantingnya ke arah Zwawen. Cincin itu bersinar dengan cahaya keemasan. Sungguh luar biasa, dan kemegahan ilahi yang dipancarkannya menerangi langit. Jelas bahwa itu adalah artefak ilahi tingkat pemecah langit setengah langkah yang mengerikan. Level ketiga diagram Iblis Yama, Paradis 100 Hantu, terbuka. Zwawen sangat tenang. Dia segera mengeluarkan diagram Iblis Yama dan membuka level terakhir. Ini adalah jurus pamungkas diagram Iblis Yama, dan hanya bisa digunakan sekali seumur hidup. Setelah level ketiga terbuka sepenuhnya, diagram Iblis Yama akan melepaskan kekuatan artefak dewa setengah langkah tingkat pemecah langit. Itu akan membentuk domain 100 Hantu dan sepenuhnya menekan lawan. Di tingkat ketiga diagram Iblis Yama, ada banyak sekali hantu jahat. Mereka langsung keluar dari diagram dan mengeluarkan lolongan ganas dan jahat. Mereka memblokir cincin emas dan membentuk domain hitam pekat yang menyelimuti Wu Haori dan yang lainnya. Di wilayah ini, penglihatan dan indera ketuhanan Wu Haori dan yang lainnya sepenuhnya diganggu oleh hantu-hantu itu. Namun, indera ketuhanan Zua Wen tidak terpengaruh sama sekali. Zua Wen segera mengunci Feng Liutian, yang baru saja memadatkan tubuhnya dan memberinya pukulan tanpa ragu-ragu. Feng Liutian yang malang, yang baru saja memadatkan tubuhnya, sekali lagi hancur. Dia mengeluarkan tangisan sedih. Indera ketuhanan Wu Haori dan yang lainnya terganggu. Meskipun mereka dapat mendengar tangisan Feng Liutian yang memilukan, mereka tidak dapat mengatakan arahnya secara spesifik. Mari kita bekerja sama dan hancurkan domen ini sepenuhnya. Wu Haori berteriak keras. Dia mengeluarkan cincin emas dan terus-menerus membombardir wilayah diagram Iblis Yama. Meskipun banyak sekali hantu jahat yang dimusnahkan seperti daun yang tersapu angin musim gugur, ada terlalu banyak hantu jahat di diagram Iblis Yama. Mereka tampak tak berujung, dan mustahil untuk menghancurkan mereka sepenuhnya dalam waktu singkat. Di wilayah itu, tangisan tragis Feng Liutian yang terdengar seperti babi yang sedang disembeli dapat terdengar dari waktu ke waktu. Feng Liutian memang sangat menderita. Dia baru saja memadatkan tubuhnya, tetapi dia langsung dihancurkan oleh Zua Wen. Hal ini terus berulang hingga ia menjerit penuh duka dan berteriak, Sialan Zua Wen, aku tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Kemudian, tidak ada suara lagi. Ia benar-benar terjatuh. Retakan. Saat Feng Liutian hancur total, domen diagram Iblis Yama akhirnya hancur total. Wu Haori, Long Haoge, dan Hu Guanyu akhirnya bergegas keluar dari wilayah diagram Iblis Yama yang hancur. Feng Liutian, dia. Setelah domen diagram Iblis Yama hancur, naluri ketuhanan mereka segera menjadi jelas. Mereka segera menyadari bahwa aura Feng Liutian telah menghilang. Mereka tahu bahwa Feng Liutian mungkin telah hancur dan jatuh sepenuhnya. Mendesah. Senjata suciku yang paling berharga telah dihancurkan oleh kalian. Bukankah seharusnya kalian memberiku kompensasi? Pada saat itu, suara malas Zua Wen terdengar. Hal itu langsung membuat rambut Wu Haori dan dua orang lainnya sendiri untuk mundur dalam jarak yang jauh. Mereka menatap Zua Wen yang keluar dengan diagram Iblis Yama yang rusak dengan ketakutan. Zua Wen menatap diagram Iblis Yama yang rusak dan mendesah dalam hatinya. Diagram Iblis Yama sangat kuat. Meskipun itu hanya senjata ilahi tingkat surga yang mendaki, itu dapat melepaskan kekuatan senjata ilahi setengah langkah yang menembus surga. Kekuatan diagram Iblis Yama tidak mengecewakannya. Namun, itu hanya bisa digunakan satu kali. Setelah itu, senjata suci itu akan hancur total dan tidak bisa digunakan lagi. Saudara Zuo, ini tidak ada hubungannya dengan suku macan hitam. Suku penyihirlah yang mengumpulkan kami untuk mengepung dan memusnahkanmu. Saya pamit dulu. Huguanyu menangkupkan tinjunya ke arah Zua Wen dari jauh dan berlari pergi tanpa berkata apa-apa. Dia berlari sangat cepat dan sama sekali tidak ragu-ragu. Suku naga kita juga menjadi korban. Kita telah disihir oleh suku penyihir. Saya harap saudara Zuo dapat melihat semuanya. Long Hao Ge hanya mengucapkan kalimat ini. Tanpa mengucapkan selamat tinggal, dia melarikan diri ke arah lain. Kalian, Wu Haori menjadi gugup dan jengkel. Dia baru saja akan mencaci maki Long Hao Ge dan Huguanyu. Sayangnya, keduanya sudah melarikan diri. Bagaimana mereka bisa mendengar umpatan Wu Haori? Zua Wen tidak mengejar Long Hao Ge dan Huguanyu. Dia akan menyelesaikan dendam di antara keduanya di masa depan. Saat ini, dia tidak terburu-buru. Wu Taiji, orang tua ini, metodenya tidak kecil. Dia benar-benar mengetahui keberadaanku sebelumnya dan menyergapku di sini. Katakan padaku, metode apa yang digunakan orang tua itu. Zua Wen mengusap tangan kanannya dan menatap Wu Haori dengan acuh-ta'acuh. Aura kuatnya telah mengunci Wu Haori. Keringat dingin sudah muncul di dahi Wu Haori. Dia tahu betul bahwa kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan Zua Wen. Melarikan diri sekarang tidak ada gunanya dan hanya akan membuatnya semakin pasif. Zua Wen, kamu memang kuat, tetapi dibandingkan dengan Wu Low Ku, kamu masih seekor semut. Jika kau membiarkanku pergi, aku akan memohon kepadamu kepada penguasa menara. Wu Haori menenangkan diri dan berencana untuk mengajukan syarat kepada Zua Wen. Kamu ingin mengajukan syarat kepadaku. Anda tidak memiliki kualifikasinya sekarang. Zua Wen mencibir, maju selangkah, dan bergegas menuju Wu Haori. 3485. Cahaya umu ilahi meletus dari tubuh Wu Haori saat Zua Wen semakin dekat. Pupil mata Wu Haori mengerut tanpa sadar saat dia menggenggam erat gelang emas di tangannya dan melemparkannya ke udara. Begitu dia melempar gelang emas itu, dia langsung mundur dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia sebenarnya berencana untuk melarikan diri. Ekspresi Zua Wen tampak tenang saat dia melihat gelang emas yang semakin dekat. Energi ungu membumbung tinggi ke langit saat dia tiba-tiba melancarkan tinjunya. Setelah menyatu dengan klonnya, kekuatannya meningkat pesat, dan dia bahkan berani melawan alat ilahi penghancur surga setengah langkah secara langsung. Ledakan. Pada saat tinju ungu itu menghantam gelang emas, cahaya ungu dan emas saling terkait dan meledak menjadi cahaya ungu emas yang membakar. Kemudian, cahaya ungu keemasan itu menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, gelang emas itu terbanting dan cahaya di permukaan gelang emas itu berangsur-angsur meredup. Di kejauhan, pupil mata Wu Haori mengecil saat melihat gelang emas itu terlempar oleh satu pukulan. Dia akhirnya mengerti betapa mengerikannya Zua Wen. Dia menjerit sekeras-kerasnya, dan tanpa ragu-ragu lagi, dia memanggil alat terbang ilahinya dan mulai melarikan diri dengan panik. Kamu tidak akan bisa lolos. Ekspresi Zua Wen dingin saat dia melangkah maju. Riak-riak mengerikan muncul di sekelilingnya, dan Zua Wen menghilang di tempat seolah-olah dia telah menguap ke udara tipis. Ledakan. Dalam sekejap mata, Zua Wen muncul di atas Wu Haori yang melarikan diri, dan tinjunya menghantam ke bawah. Tinju yang mengerikan itu bagaikan matahari kecil yang terik, dan memancarkan cahaya yang amat menyilaukan. Wu Haori mengutup dalam hatinya saat cahaya keemasan yang mengerikan meletus dari tubuhnya. Tubuhnya langsung tumbuh beberapa ratus kaki, dan dia seperti patung Buddha Dewa yang tak tergoyahkan. Namun, saat Wu Haori mengangkat tinjunya untuk menghadapi tinju yang turun, dia merasakan ledakan kekuatan misterius yang sangat dahsyat dan mendominasi mengalir turun dari atas. Kekuatan misterius itu mengalir ke tangannya, dan itu benar-benar menyebabkan tangannya meledak. Terlebih lagi, kekuatan misterius ini bagaikan pelangi yang menembus matahari, mengalir di sepanjang meridian di lengannya dan menyebar ke seluruh tubuhnya, dan mulai menghancurkan struktur dan meridian di kedalaman tubuhnya tanpa henti. Kekuatan apa ini? Wu Haori langsung terlempar, seluruh tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah. Kekuatan Gadlisa Terer Force melesat melalui tubuhnya dengan kecepatan yang sangat cepat, terus-menerus menghancurkan kekuatan hidup dan meridiannya. Ketika Wu Haori berhasil menstabilkan tubuhnya, seluruh tubuhnya sangat lemah. Kabut darah terus keluar dari tubuhnya. Bajingan Zwawen, aku benar-benar meremehkan kekuatanmu. Tapi kenapa kalau kamu kuat? Kau hanya penyendiri. Cepat atau lambat kau akan mati mengenaskan jika kau menyinggung menara Wu. Wu Haori meraung. Dia mulai membakar darah esensinya, berniat untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Sialnya, begitu dia mengucapkan kata-kata itu, begitu saripati darahnya mulai terbakar, sebuah kaki tiba-tiba menginjak wajahnya, menginjaknya dengan kejam. Zwawen menginjak Wu Haori. Tatapan matanya dingin dan kejam saat dia berkata dengan acu-ta'acu, jika kamu begitu peduli padaku, mengapa kamu tidak peduli dengan hidup dan matimu sendiri? Menara penyihir telah memprovokasiku berkali-kali. Aku, Zwawen, tentu saja tidak akan melepaskan menara penyihir. Cepat atau lambat, aku akan menghancurkan seluruh menara penyihir sendirian. Suara Zwawen dingin saat dia menginjak Wu Haori. Kemudian, dia mengerahkan kekuatan dengan kaki kanannya dan kekuatan ilahi yang hancur mengalir ke kepala Wu Haori. Kepalanya meledak, diikuti oleh tubuhnya. Kekuatan Wu Haori memang luar biasa. Setelah tubuhnya meledak, kabut darah langsung keluar. Dia membentuk kembali tubuhnya dan membakar darah esensinya lagi. Namun, kali ini, dia tidak lagi mengerahkan seluruh tenaganya dengan membakar darah esensinya. Sebaliknya, dia melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, meskipun Wu Haori membakar darah esensinya, kecepatannya jauh dari Zwawen. Tak lama kemudian, Zwawen menyusulnya. Kemudian, Zwawen melancarkan pukulan demi pukulan, langsung menghancurkan tubuh Wu Haori hingga berkeping-keping. Wu Haori melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Setelah mengubah tubuhnya, dia mulai bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Namun, Wu Haori berada dalam kondisi yang lebih buruk. Di bawah pukulan Zwawen, dia tidak dapat menahan lebih dari beberapa gerakan sebelum pingsan. Akhirnya, Wu Haori dipukuli sampai tidak bisa lagi membentuk kembali tubuhnya. Jiwa spiritualnya sudah runtuh. Zwawen dengan santai melemparkan tubuh Wu Haori yang tidak lengkap ke samping. Matanya seperti obor saat dia melihat para penonton yang tercengang. Ketika semua orang bertemu pandang dengan Zwawen, mereka semua menundukkan kepala. Mereka tidak berani menatap Zwawen. Apa yang terjadi tadi sungguh mengejutkan. Tujuh kekuatan Third Blight bergabung untuk mengepung dan memusnahkannya. Bukan saja mereka tidak berhasil, tetapi lima dari mereka juga dibunuh oleh Zwawen. Dua dari mereka bahkan melarikan diri. Tidak seorang pun yang menduga hasil seperti itu sejak awal. Zwawen sedikit mengernyit. Dia melirik Nightmare Abyss di depannya. Matanya berkedip, tetapi pada akhirnya, dia tidak memasuki Nightmare Abyss. Dia sangat jelas tentang kekuatannya saat ini. Tubuh suci pangu tahap tengah sebanding dengan pembangkit tenaga listrik puncak wabah ketiga. Ketika tubuh dan avatar aslinya bergabung menjadi satu, kekuatannya hampir tidak dapat mengalahkan pembangkit tenaga listrik puncak wabah ketiga. Ditambah dengan kekuatan ilahi yang rusak, Zwawen dapat dengan mudah membunuh Wu Haori dan para ahli Third Blight lainnya. Ini karena di antara tujuh kultifator yang mengelilingi Zwawen, hanya Wu Haori yang terkuat. Namun, ia hanya berada di tahap akhir wabah ketiga. Sisanya berada di tahap awal atau pertengahan wabah ketiga. Jika ada kekuatan Fourth Blight di pengepungan ini, hanya bisa mundur. Terlebih lagi, dia tahu bahwa jika masalah ini menyebar ke menara penyihir, Master Menara Penyihir mungkin akan mengambil tindakan. Kecuali tubuh suci pangu avatarnya dapat ditingkatkan kekesempurnaan, atau kultifasi tubuh aslinya dapat ditingkatkan lebih jauh, dia tidak akan sebanding dengan Master Menara dari Menara Penyihir bahkan jika dia memperoleh cacing Gufudo leluhur dari jurang mimpi buruk. Lagipula, jika dia ingin menyempurnakan tubuh suci pangunya, dia harus menggabungkan 12 cacing Gufudo leluhur. Yang ada di jurang mimpi buruk adalah cacing Gu Swiss. Dia masih kekurangan cacing Gu Sungai Kaisar. Kita tinggalkan alam rahasia akses surga dulu. Zuawan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan alam rahasia pengakses surga terlebih dahulu. Dia belum menemukan keberadaan Muceng Sui dan enam obat suci yang dibutuhkan untuk menyembuhkan pil pengental roh enam keinginan milik Moyan Wushang. Dia masih kekurangan obat suci Hua Kianyu dari tiga alam. Dia masih perlu pergi ke domain dao susunan ramuan untuk menemui Hua Kianyu dari tiga alam dan mendapatkan resep ramuan dari pil kondensasi roh enam keinginan. Dia mempelajari tentang pil pengental roh enam keinginan dari catatan susunan ramuan sejati. Akan tetapi, resep ramuan dari pil pengental roh enam keinginan yang tercatat dalam catatan susunan ramuan sejati tidak lengkap. Hanya tercantum enam obat-obatan suci yang dibutuhkan untuk memurnikan pil pengembunan roh enam keinginan. Mengenai metode pemurnian spesifik, tidak dicatat. Zouan telah mempelajari catatan susunan eliksir sejati begitu lama. Ia juga menemukan bahwa catatan susunan eliksir sejati di tangannya tidak lengkap. Dia samar-samar menduga bahwa catatan susunan eliksir sejati yang lengkap pasti telah tertinggal di domain dao susunan eliksir. Jika dia bisa mendapatkan true eliksir array rekod yang lengkap, dia akan bisa mendapatkan warisan dari eliksir array Immortal Master yang asli. Pada saat itu, level eliksir array miliknya akan semakin meningkat. Karena kekhawatiran inilah Zouan tidak ingin tinggal di alam rahasia pengakses surga terlalu lama. Lagi pula, dia tidak memasuki alam rahasia pengakses surga dengan sukarela. Dia dipaksa melakukannya oleh Bing Hui. 3486 Dia tidak berencana untuk tinggal lama di jalan Sanking, juga tidak berencana untuk menyapa mereka. Dia langsung menuju pintu masuk tempat penghubung surga. Pada saat ini, ada dua ahli di puncak alam pencapaian surga yang menjaga pintu masuk tempat akses surga. Mereka diatur oleh Wu Taiji. Berhenti, biarkan kami melihat token pasmu. Ketika Zhuowen tiba di pintu masuk, kedua orang luar itu segera menghentikan Zhuowen, tatapan mereka tidak bersahabat saat mereka menuntut tanda masuk dari Zhuowen. Maaf, saya kehilangannya, kata Zhuowen datar. Namanya terukir di token masuk, jadi dia tidak bisa mengeluarkannya. Begitu dia mengeluarkannya, dia akan ketahuan. Kehilangan. Kalau begitu, jangan coba-coba keluar. Salah satu pakar mendengus. Zhuowen menyipitkan matanya, dan cahaya ungu melesat keluar dari antara alisnya dan melesat ke dahi kedua ahli itu. Kedua ahli itu tiba-tiba menjadi bingung, dan Zhuowen dengan mudah meninggalkan pintu masuk. Saat ini, jiwa Zhuowen terlalu kuat. Serangan jiwa biasa sudah cukup untuk langsung membunuh kedua ahli ras asing ini. Akan tetapi, Zhuowen tidak memiliki kecenderungan untuk membunuh orang yang tidak bersalah, jadi dia membiarkan mereka bingung untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, kedua ahli itu terbangun. Mereka terkejut dan menyadari ada sesuatu yang salah. Ada yang salah dengan kultifator manusia itu. Kita harus melapor ke Tower Master. Kedua pakar itu memikirkan keseriusan masalah ini dan segera mengeluarkan token biokomunikasi mereka untuk memberitahu Wu Taiji, Master Menara Wu Tower. Dengan segera, sesosok yang sangat mengesankan muncul di Desolate Street. Ketika kedua ahli ras asing itu melihat sosok itu, tubuh mereka gemetar. Mereka buru-buru menundukkan kepala dan berkata dengan hormat, Salam, Tuan Rumah Kedua. Sosok ini adalah Wu Yang Suo, Master Menara Kedua Menara Wu. Ia adalah ahli terkuat kedua di Menara Wu, dan kekuatannya hanya kalah dari Wu Taiji. Pada saat ini, mata Wu Yang Suo dipenuhi dengan niat membunuh. Dia berkata dengan dingin, Apakah ini manusia yang baru saja kamu lihat? Kemudian, Wu Yang Suo melambaikan lengan bajunya, dan gambar Zuawan yang menyamar sebagai seorang kultifator jahat muncul di langit. Ketika kedua orang luar itu melihat pemandangan ini, tubuh mereka gemetar dan mereka buru-buru berlutut untuk meminta maaf. Dua sampah, kau bahkan tidak bisa menghentikanku. Apa gunanya aku bagimu? Wu Yang Suo mendengus dingin, dan dua ahli ras asing yang berlutut di tanah menjerit dan meledak menjadi dua bola kabut darah. Setelah membunuh dua ahli ras asing, Wu Yang Suo berencana untuk mengejar Zuawan, tetapi dia dihentikan oleh kekuatan yang mengerikan. Wu Yang Suo terus-menerus mundur, matanya menatap dingin ke arah bayangan hitam besar di depannya. Ini adalah singa besi hitam yang sangat besar. Pada saat ini, matanya yang seukuran lentera menatap tajam ke arah Wu Yang Suo. Raja Hitam, bagaimana apanya? Beraninya kau memblokirku. Mata Wu Yang Suo dingin saat dia berkata dengan jengkel. Raja Hitam menyeringai dan berkata, Wu Yang Suo, kau orang tua yang tidak tahu malu, apa kau punya rasa malu? Kau benar-benar menyerang seorang junior. Sungguh memalukan. Huff, Zuawan telah membunuh banyak ahli Wu Lohu milikku. Aku hanya membayarnya dengan darah. Raja Hitam, jika kau menyingkir sekarang, aku tidak akan menyalahkanmu. Jika tidak, aku akan menyerangmu. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Wu Yang Suo mengancam. Sang Raja Hitam menguap dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku sangat takut. Kekuatanmu hanya setara dengan kekuatanku. Kau boleh melakukan apapun yang kau mau padaku. Aku akan menerimanya. Anda. Wu Yang Suo sangat marah hingga bahunya gemetar, tetapi dia tidak menyerang. Seperti yang dikatakan oleh Raja Hitam, kekuatannya memang setara dengan Raja Hitam. Jika mereka bertarung, akan sulit untuk menentukan pemenangnya dalam waktu singkat. Raja Hitam telah bertekad untuk menghalanginya, dan dia benar-benar tidak bisa membebaskan dirinya untuk mengejar Zua Wen. Raja Hitam, aku, Wu Yang Suo, dan Wu Lohu akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Namun, Anda tidak bisa melindungi Zua Wen terlalu lama. Bahkan jika Zua Wen meninggalkan tempat penghubung surga, lalu kenapa? Kecuali jika dia tidak pernah memasuki tempat penghubung surga. Setelah berkata demikian, Raja Hitam kembali ke jalan yang kacau. Dia tahu bahwa dengan adanya Raja Hitam di sini, dia tidak bisa meninggalkan tempat penghubung surga hari ini. Dia harus kembali ke Wu Lohu dan membicarakan hal ini dengan Wu Taiji. Apa? Raja Hitam menghentikanmu. Apakah tiga makhluk suci yang memerintahkannya untuk melakukan itu? Di Wu Lohu, Wu Taiji membanting meja saat mendengar berita Wu Yang Suo. Matanya tampak muram. Tower Master, dengan bantuan tiga makhluk murni, saya khawatir akan sulit bagi kita untuk mengalahkan Zua Wen. Wu Yang Suo mengerutkan kening dan berkata. Mata Wu Taiji tampak muram. Dia mengeluarkan jimat biru dan berkata, sepertinya kita hanya bisa meminta bantuan Tuan Bing Hui. Akhir-akhir ini, dia sering mengirimiku pesan, memintaku untuk segera melenyapkan Zua Wen. Sekarang setelah tiga makhluk suci-suci secara terbuka tidak menaati perintah Tuan Bing Hui, dia sedang mencari kematian. Saya harus melaporkan hal ini kepada Tuan Bing Hui. Mata Wu Yang Suo berbinar. Dia tahu betapa mengerikannya Bing Hui. Dia adalah seorang maha kuasa dari wilayah luar. Selama yang maha kuasa ini ikut campur, tiga dewa murni tidak akan berani bertindak gegabuh. Bagaimanapun, Bing Hui adalah elit alam pemecah langit. Bahkan jika ia menghentikan kultivasinya dan jatuh ke wabah kelima, kekuatannya masih lebih kuat daripada tiga dewa murni dan Wu Tai Ji. Dapat dikatakan bahwa Bing Hui adalah eksistensi yang tak terkalahkan di alam bawah. Tidak ada yang bisa melawannya. Tak lama kemudian, jimat biru itu menyala. Wu Tai Ji jelas telah menerima balasan. Ketua Menara, apa yang dikatakan Tuan Bing Hui? Wu Yang Suo bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Bing Hui telah mengasingkan diri selama beberapa waktu dan tidak punya waktu untuk datang ke dunia bawah. Dia memberi tahu kita untuk tidak bertindak gegabuh selama periode waktu ini. Begitu dia keluar dari pengasingan, dia akan turun ke langit berbintang di dunia bawah lagi. Pada saat itu, tidak hanya Zuo Wen, tetapi bahkan tiga orang murni akan menderita. Wu Tai Ji mencipir. Mata Wu Yang Suo berbinar, dia tidak menyangka orang seperti Bing Hui akan datang ke alam bawah lagi. Pada saat itu, tiga orang murni dan Zuo Wen akan tamat. Setelah Zuo Wen meninggalkan tempat pengaksesan surga, dia segera pergi dan menyebarkan pikiran ilahinya semaksimal mungkin, berjaga-jaga terhadap siapapun yang mengejarnya. Namun, betapa terkejutnya dia, tidak ada seorangpun yang mengejarnya. Hah, apakah orang-orang di Menara Wu sudah berubah? Mengapa mereka tidak mengirim siapapun untuk mengejarku? Zuo Wen bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak dapat memahaminya. Namun, dia tidak memikirkannya lagi. Sebaliknya, dia segera pergi dan terbang menuju wilayah surgawi Suanmi. Saat ini, dia hanya ingin pergi ke situs lama bintang armor surgawi di delapan wilayah surgawi dan ingin menemukan jejak Muceng Sui di sana. Dia mengetahui dari ingatan tetua agung Muyu bahwa Muceng Sui secara misterius menghilang di situs lama bintang armor surgawi. Terlebih lagi, lokasi lama bintang pelindung surgawi berada di dekat alam iblis. Jika dia tidak menemukan jejak Muceng Sui di sana, dia berencana untuk langsung pergi ke alam iblis untuk menemukan orang suci baru dari alam iblis. Sang saintes dari alam iblis sangat mirip dengan Muceng Sui hingga dia bertanya-tanya apakah mereka adalah orang yang sama. 3487 Tubuh asli Zwawen duduk di geladak roda ruang waktu, terengah-engah saat cahaya ungu berkelap-kelip di sekitar tubuhnya. Dia telah menempatkan klonnya di dunia besar. Dia tahu betul bahwa potensi tubuh aslinya tidak terbatas setelah menyatu dengan batu primordial-primordial, jauh melampaui klonnya. Karena itu, ia menaruh sebagian besar energinya pada pengembangan tubuh aslinya. Dia ingin meningkatkan tingkat kultivasi tubuh aslinya sesegera mungkin. Tingkat energi alam bawah memang terlalu rendah. Energi Dao Surgawi sama sekali tidak dapat memuaskan tingkat kultifasiku. Zwawen perlahan membuka matanya saat senyum pahit muncul di bibirnya. Tubuh aslinya memiliki kekuatan dewa yang hancur terlebih dahulu, tetapi pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa persyaratan untuk energi yang diserapnya jauh lebih ketat. Tingkat kultifasi tubuh aslinya seharusnya berada pada tahap awal wabah pertama, tetapi Zwawen merasa bahwa ia dapat menerobos ke tahap pertengahan wabah pertama kapan saja sekarang. Kemampuan pemahamannya benar-benar mengerikan. Tidak ada hambatan baginya di semua alam di bawah tahap penghancuran surga. Masih ada jarak ke Medan Perang Bintang. Aku akan menggunakan kristal kekacauan untuk menerobos selama kurun waktu ini. Zwawen bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengeluarkan sepertiga kristal kekacauan dari dunia besar dan mulai dengan panik menyerap energi kekacauan di dalam kristal kekacauan. Ketika Zwawen tiba di dekat Medan Perang Bintang, sepertiga kristal kekacauan di tangannya telah habis digunakan dan dia berhasil menerobos ke tahap tengah wabah pertama. Hah! Ada pertempuran besar di Star Battlefield. Zwawen menyimpan sepertiga sisa kristal kekacauan dan segera merasakan riak pertempuran yang mengerikan dari jauh. Dia mengikuti arah riak dan segera mendekat. Tak lama kemudian, dia mendapati bahwa Medan Perang Bintang Ras Manusia sedang kacau balau saat ini. Banyak kultifator ras manusia dibantai oleh kultifator ras asing. Teriakan, jeritan, dan tangisan menyatu menjadi satu. Pada saat yang sama, Zwawen juga melihat dua master jalan yang tersisa, Eleve Ye Liang dan Mei Zian, di Medan Perang Bintang. Mereka diserang oleh empat kultifator ras asing dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Mereka berlumuran darah dan wajah mereka pucat. Kultifasi keempat ahli ras alien ini tidak lebih lemah dari Eleve Ye Liang dan Mei Zian. Mereka semua adalah penguasa langit Transendensi tingkat menengah. Selain itu, ada dua orang luar yang menunggangi binatang prasejarah. Mereka melayang di atas pasukan, menatap dingin ke segala sesuatu yang terjadi. Mata Mei Zian, An dan Eleve Ye Liang menampakkan kesedihan dan kemarahan. Mereka tidak mau mati begitu saja. Terlebih lagi, Medan Perang Astral akan segera runtuh. Mereka sangat jelas bahwa begitu Medan Perang Bintang runtuh sepenuhnya, lebih dari separuh wilayah surga Wisuan Mi akan diserbu oleh para ahli ras asing dan mereka akan menjadi pendosa selama-lamanya. Berengsek! Jika saudara Tan dan saudara Yao tidak meninggal, Medan Perang Star Wars kita tidak akan jatuh. Aku tidak bisa menerima ini. Mei Zian meraung dan mulai membakar esensi darahnya. Eleve Ye Liang menghela napas pelan dan bersiap membakar darah esensinya. Dia tahu betul bahwa Medan Perang Star Wars telah jatuh. Terlebih lagi, orang luar telah mengirim empat dewa penusuk surga tahap tengah dan tiga dewa penusuk surga tahap akhir. Ditambah lagi dengan fakta bahwa pasukan alien lebih banyak jumlahnya daripada ras manusia, semua pembudidaya ras manusia di Medan Perang Star Wars akan tamat. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Mereka tidak punya pilihan selain berjuang dengan nyawa mereka. Kau ingin membakar darah saripatimu? Haha, jangan pernah berpikir tentang itu. Kalian berdua sebaiknya mati saja. Tiga dewa penusuk langit tahap akhir yang berdiri di atas para binatang mencibir ketika mereka melihat Eleve Ye Liang dan Mei Zian membakar darah esensi mereka. Salah satu ahli ras alien bergegas keluar dan menyerang Eleve Ye Liang dan Mei Zian menekan mereka. Ada kesenjangan besar antara penguasa penusuk langit tahap tengah dan penguasa penusuk langit tahap akhir. Meskipun Eleve Ye Liang dan Mei Zian membakar darah esensi mereka, mereka masih belum sebanding dengan penguasa penusuk langit tahap akhir ini. Eleve Ye Liang dan Mei Zian keduanya memuntahkan darah dan terlempar ke belakang. Tulang mereka patah dan mereka tidak bisa bergerak. Hancurkan mereka. Penguasa langit tahap akhir hanya melakukan satu gerakan dan kemudian berhenti menyerang. Sebaliknya, ia melompat kembali ke punggung binatang buas dan menatap dengan arogan ke arah Eleve Ye Liang dan Mei Zian yang masih memuntahkan darah dan terbang mundur. Di matanya, mereka berdua sudah mati. Dia memandang rendah mereka, matanya penuh dengan penghinaan dan kesombongan. Mata keempat ahli ras asing alam penusuk langit tengah bersinar dengan cahaya haus darah saat mereka menerima perintah. Tanpa ragu, mereka menyerang Eleve Ye Liang dan Mei Zian. Haha, Lord Soto masih yang terbaik. Dia menaklukkan mereka berdua dalam satu gerakan. Kita tidak boleh mengecewakan mereka kali ini. Kita harus membunuh mereka semua. Salah satu dari empat penguasa langit tahap tengah tertawa bangga. Dia adalah yang paling proaktif dari keempatnya dan merupakan orang pertama yang mendekati Eleve Ye Liang dan Mei Zian. Akan tetapi, saat ia mendekati Eleve Ye Liang dan Mei Zian, ia ditampar hingga berubah menjadi kabut berdarah oleh tangan raksasa berwarna ungu sebelum ia sempat mengeluarkan suara. Tiga orang ahli ras asing lainnya yang mengikuti dari belakang semuanya tercengang ketika melihat kematian aneh ahli ras asing di barisan depan. Namun, mereka hanya tertegun sejenak sebelum tangan ungu raksasa itu bersiul dan menamparkan lagi. Ketiga ahli ras asing itu ditampar menjadi bubuk halus oleh tangan ungu raksasa itu. Tiga penguasa penusuk langit tahap akhir yang berdiri di punggung para binatang buas merasakan bulu kuduk mereka berdiri tegak. Rasa dingin menjalar dari telapak kaki mereka hingga ke titik akupuntur Tianling mereka dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Kematian keempat dewa penusuk langit tingkat menengah itu terlalu aneh. Mereka bahkan tidak menyadari dari mana datangnya tangan ungu raksasa itu dan keempat dewa penusuk langit tingkat menengah itu ditampar menjadi bubuk halus. Pochi. Tiba-tiba, binatang yang ada di bawah kaki mereka berubah menjadi kabut berdarah. Para monster itu menjerit mengerikan saat tubuh mereka yang babak belur jatuh dari langit dan menghantam tanah menciptakan kawah besar. Tiga penguasa penusuk langit tahap akhir berhamburan ke segala arah karena ketakutan. Mereka menyebarkan indra ilahi mereka dalam upaya untuk menemukan pemilik tangan ungu raksasa itu. Puchi. Pochi. Pochi. Akan tetapi, begitu mereka melepaskan indra ketuhanan mereka, tangan ungu raksasa itu secara misterius muncul di belakang mereka dan menghantam mereka, mengubah mereka menjadi kabut berdarah. Pada saat ini, medan perang bintang benar-benar sunyi. Baik itu para kultifator manusia yang kalah atau para kultifator ras asing yang membantai para kultifator manusia, mereka semua menghentikan apa yang mereka lakukan dan menatap pemandangan itu dengan tak percaya. Tiga Empyrean Lord tahap akhir adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas pasukan alien, tetapi sekarang, mereka telah dihabisi dalam sekejap. Hal ini membuat pasukan alien merinding. Bang, bang, bang. Sementara semua orang tercengang, tangan ungu raksasa itu tidak berhenti. Ia terus menghantam pasukan ras asing. Seketika, energi mengerikan menyebar ke segala arah. Sepersepuluh pasukan outsiders langsung musnah menjadi ketiadaan. Merasa. Elefe Ye Liang dan Mei Zian, yang baru saja lolos dari kematian, bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka tidak dapat menahan napas ketika melihat sepersepuluh pasukan alien telah dihancurkan. 3.488 Bang, bang, bang. Setelah memusnahkan sepersepuluh pasukan alien, tangan ungu raksasa itu menyapu seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang gugur. Sebagian besar pasukan alien di medan perang bintang hancur berkeping-keping. Berlari, seorang ahli yang mengerikan telah datang dan menargetkan kita. Jika kita tidak lari sekarang, kita akan mati di sini. Petik 2, petik 2. Pasukan alien yang tersisa telah kehilangan moral dan mulai melarikan diri ke segala arah. Namun, para praktisi ras alien yang melarikan diri ini diledakan hingga berkeping-keping oleh formasi pembunuh yang kuat saat mereka melarikan diri dari medan perang bintang-bintang. Kapan formasi pembunuh ini muncul? Pembentukan medan perang bintang seharusnya dihancurkan oleh para ahli ras alien. Mata Elefe Ye Liang dan Mei Zian penuh dengan keterkejutan. Mereka tidak menyangka formasi pembunuh ada di medan perang bintang. Terlebih lagi, formasi pembunuh ini jauh lebih kuat daripada formasi asli medan perang bintang-bintang. Itu sama sekali bukan formasi asli medan perang bintang-bintang. Tak lama kemudian, mereka berdua teringat pada ahli misterius yang menyerang mereka. Formasi pembunuhan yang tiba-tiba muncul ini pasti telah diatur oleh ahli misterius itu. Pasukan manusia menyadari bahwa ini adalah kesempatan langka, jadi mereka semua bergegas keluar dan mulai memusnahkan pasukan non-manusia yang kalah. Dalam waktu singkat, pasukan alien pada dasarnya dibasmi oleh pasukan klan manusia. Sorak-sorai terdengar di medan perang bintang. Para praktisi klan manusia yang masih hidup dipenuhi kegembiraan setelah terlahir kembali. Mereka mengira bahwa mereka akan hancur. Mereka tidak menyangka akan diselamatkan dari cengkeraman maut. Senior, terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Elefe Ye Liang dan Mei Zian adalah yang paling waspada. Mereka segera berlutut di tanah dan membungkuk ke arah kedalaman bintang-bintang. Para praktisi klan manusia yang masih hidup di medan perang bintang juga bereaksi. Mereka mengikuti Elefe Ye Liang dan Mei Zian dan membungkuk ke arah kedalaman bintang. Cahaya ungu perlahan turun dari kedalaman bintang-bintang dan mendarat di depan Elefe Ye Liang dan Mei Zian. Dia tersenyum tipis dan berkata, Master Sekte Elefe, Master Sekte Mei, lama tidak bertemu. Elefe Ye Liang dan Mei Zian mengangkat kepala dan menatap Zua Wen. Pupil mata mereka mengecil seolah-olah mereka telah melihat hantu. Ada apa? Kalian terkejut melihatku, kata Zua Wen sambil tersenyum. Zua Wen tidak menyamar setelah meninggalkan tempat penghubung surga. Sebaliknya, ia muncul dalam wujud aslinya. Oleh karena itu, Elefe Ye Liang dan Mei Zian mengenalinya sekilas. Keduanya sangat terkejut. Mereka selalu mengira Zua Wen telah jatuh. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu Zua Wen secara langsung. Namun, mereka berdua segera tersadar. Mereka menundukkan kepala dan mengungkapkan rasa terima kasih kepada Zua Wen. Terima kasih atas bantuanmu kali ini, Senior Zua Wen. Kalau tidak, medan perang bintang kita akan berada dalam bahaya. Mereka berdua bukan orang bodoh. Mereka sudah tahu bahwa ahli misterius yang telah menolong mereka adalah Zua Wen. Mereka tidak berani bersikap tidak hormat terhadap ahli seperti itu. Pada saat yang sama, keduanya terasa sangat rumit dan tak terlukiskan. Saat Zua Wen pertama kali memasuki medan perang Star Wars, dia hanyalah anggota masa biasa. Pada akhirnya, mereka harus mengandalkan meriam langit berbintang di Menara Langit Berbintang untuk membuat semua orang takjub. Namun, sekarang, Zua Wen telah membunuh empat master pencapai surga tahap tengah dan tiga master pencapai surga tahap akhir dengan jentikan tangannya. Hanya dalam beberapa gerakan, ia telah sepenuhnya memusnahkan pasukan ras asing yang berjumlah seratus ribu orang. Metode semacam ini telah melampaui apa yang dapat dilakukan oleh seorang ahli puncak seperti Master of Sky Piercing. Mungkinkah kultifasi Zua Wen ini telah menembus puncak master pencapai surga dan mencapai setengah langkah alam penghancur surga yang legendaris? Memikirkan hal ini, Elefe Ye Liang dan Mei Zi tidak dapat menyembunyikan keterkejutan dan perasaan rumit mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa jalur kemajuan Zua Wen akan begitu cepat. Dalam waktu sesingkat itu, ia telah menjadi otoritas teratas di galaksi ini. Zua Wen menganggup dan berkata, apakah kau tahu cara menuju ke domain Dao Formasi Alkimia? Meskipun domain Dao Formasi Alkimia berada di domain surga Wisuan Mi, lokasinya sangat misterius dan tersembunyi. Para kultifator biasa sama sekali tidak mengetahui lokasi pasti domain Dao Formasi Alkimia. Elefe Ye Liang dan Mei Zi saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka berdua menggelengkan kepala dan menyampaikan permintaan maaf mereka kepada Zua Wen. Zua Wen tidak bertanya lagi. Setelah membiarkan Elefe Ye Liang dan Mei Zi mengaktifkan Formasi Teleportasi ke wilayah Dao Timur, sosoknya melintas dan seluruh sosoknya menghilang dari Formasi Teleportasi. Setelah Zua Wen memasuki domain Dao Timur, dia langsung mengeluarkan Zuen Lin yang setengah mati dari dunia besar. Pada saat ini, Zuen Lin sangat menderita. Seluruh tubuhnya penuh luka dan dia terengah-engah lemah. Matanya terkulai dan dia tampak sangat kuyuh. Zua Wen, mengapa kamu belum melepaskanku? Aku adalah murid dari Grandmaster Formasi Alkimia teratas dari domain Dao Formasi Alkimia, Bu Yang Rong. Kalau dia tahu kamu menculikku, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Ketika Zuen Lin melihat Zua Wen, ekspresinya menjadi sangat gelisah dan dia berteriak sekeras-kerasnya. He he, kamu salah. Aku tidak hanya berani menculikmu, tapi aku juga berani membunuhmu. Mata Zua Wen dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mencengkram leher Zua Wen dan mengangkatnya. Zua Wen sangat ketakutan hingga dia tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Biarkan aku pergi, dan tuanku tidak akan mencari masalah denganmu. Asal kau membiarkanku pergi, aku akan menjanjikan apapun padamu. Zua Wen Lin gemetar saat berbicara. Bibir Zua Wen melengkung menyeringai saat dia berkata, Aku bisa melepaskanmu, tetapi kamu harus melakukan sesuatu untukku. Jika kamu melakukannya dengan baik, hidupmu akan aman. Oke, asal kau membiarkanku pergi, aku akan segera melakukannya. Zua Wen Lin mengangguk cepat. Sangat mudah. Setelah kamu kembali ke domain dao formasi alkimia, bantu aku menemukan sisa-sisa catatan formasi alkimia sejati. Kata Zua Wen acuh tak acuh. Bagaimana kau tahu bahwa sisa volume catatan formasi alkimia sejati ada di domain dao formasi alkimia? Zua Wen Lin merasa tidak percaya, tetapi dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan segera menutup mulutnya. Namun tatapan mata Zua Wen menunjukkan kegembiraan. Volume sisa dari catatan formasi alkimia sejati itu memang ada di domain dao formasi alkimia. Awalnya dia hanya menyelidiki dengan santai. Zua Wen Lin ini langsung terpancing. Proses ini berjalan sangat lancar sehingga memberinya kejutan yang menyenangkan. Apa? Apakah ini sangat sulit bagimu? Zua Wen berkata dengan tatapan dingin. Tubuh Zua Wen Lin bergetar, dan dia buru-buru setuju. Dia tidak berani bercanda dengan kehidupan kecilnya. Zua Wen melepaskan ikatan di tubuh Zua Wen Lin dan berkata dengan tenang, kamu bebas sekarang. Cepat kembali ke domain dao formasi alkimia. Tapi aku menanam racun mematikan di tubuhmu. Hanya aku yang bisa menyembuhkan racun ini. Anda hanya punya waktu tiga bulan sekarang. Jika kau tidak bisa mengambil kembali sisa volume catatan formasi alkimia sejati itu dalam waktu tiga bulan, maka kau pasti mati. Zua Wen Lin terkejut sekaligus geram. Ia merasa Zua Wen terlalu menindas orang lain, tetapi ia tidak berani mengatakan apapun dan hanya bisa menguatkan diri dan setuju. Dia sangat yakin bahwa hidupnya saat ini berada di tangan Zua Wen. Zua Wen memperhatikan Zua Wen Lin perlahan menghilang. Dia mengibaskan lengan bajunya dan mengaktifkan susunan transmisi sementara yang telah dia persiapkan sejak lama dan berteleportasi ke dunia yang hebat. 3489 Zua Wen Lin melarikan diri dengan panik. Hampir segera setelah Zua Wen melepaskannya, dia bergegas ke arah barat tanpa berhenti untuk beristirahat. Beberapa hari kemudian, Zua Wen Lin menemukan bahwa Zua Wen tidak mengejarnya. Dia mendesah pelan dan bergumam pada dirinya sendiri, Zua Wen itu sebenarnya tidak mengejarku. Dia benar-benar membiarkanku pergi dengan begitu mudahnya. Dia merasa itu agak tidak masuk akal, tetapi tak lama kemudian, wajahnya berubah muram. Dia teringat kata-kata yang diucapkan Zua Wen sebelum melepaskannya. Dia agak bingung. Apakah racun yang dimasukkan Zua Wen ke dalam tubuhnya benar-benar mengerikan? Apakah itu sebabnya Zua Wen melepaskannya begitu saja? Memikirkan hal ini, Zua Wen Lin agak khawatir. Ayo kita kembali dan temukan guru dulu. Mungkin guru punya cara untuk menyembuhkan racun dalam tubuhku. Zua Wen Lin terus maju dengan cemas. Sekitar 10 hari kemudian, ia tiba di perbatasan wilayah tuan rumah. Di perbatasan wilayah tuan rumah, ada gurun yang mengambang di langit berbintang. Gurun ini sangat aneh, memancarkan cahaya seperti kaca. Zua Wen Lin tiba di padang pasir dan diam-diam melihat sekeliling. Setelah memastikan tidak ada seorang pun di sekitar, ia bergegas ke sebuah bukit kecil di padang pasir, mengeluarkan bendera formasi, dan mengaktifkannya. Seketika, bendera Arrai berputar, memancarkan fluktuasi Arrai Dao. Kemudian, bukit kecil itu mulai hancur, dan pusaran lubang hitam muncul. Zua Wen Lin melompat ke pusaran lubang hitam. Tak lama kemudian, pusaran lubang hitam itu menghilang, dan bukit kecil itu kembali ke penampakan bukit biasa. Zua Wen duduk di pulau kecil di tengah danau di dunia besar. Ia menyebarkan indera ketuhanannya dan mengamati setiap gerakan di dunia luar. Aku benar-benar tidak menyangka gurun ini memiliki dunia lain. Di sana tersembunyi lorong menuju domen Dao Susunan Alkimia. Terlebih lagi, sekarang dia memiliki pemahaman awal tentang dunia bawah dan seratus domen di luar dunia bawah. Dia tahu bahwa bahkan para kultifator pemecah langit akan merasa sulit untuk bebas bepergian melalui langit berbintang yang kacau. Karena penguasa langit Alkimia berani meninggalkan dunia bawah sendirian, dia mungkin memiliki kemampuan untuk menjelajahi langit berbintang yang kacau. Keahliannya dalam Dao Array jelas jauh lebih mengerikan dari yang dia duga. Setelah memasuki domen Dao Susunan Alkimia, Zuen Lin mengeluarkan alat dewa terbang dan terbang maju. Tak lama kemudian, ia tiba di sebuah kota yang sangat besar. Kota ini jelas merupakan kota terbesar yang pernah dilihat Zuawen. Kota ini menempati area yang luas, menempati sepersepuluh dari seluruh domen Dao. Kota ini berkali-kali lebih megah daripada kota dukun ilahi yang pernah dilihatnya. Di tengah kota berdiri sebuah bangunan besar dengan kuali Alkimia, yang melambangkan Dao Alkimia. Di atas kuali, ada 180 patung bendera formasi besar yang mewakili Array Dao. Ini seharusnya menjadi markas besar aliansi abadi susunan Alkimia, kota abadi susunan Alkimia. Zuawen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendecak lidahnya karena heran ketika dia melihat semua ini dengan jelas dengan kehendak ilahinya. Dia harus mengakui bahwa kota abadi Alkimia memang sangat mengesankan. Itu adalah kota paling ajaib yang pernah dilihatnya. Ada banyak orang yang datang dan pergi di kota abadi Alkimia. Zuawen menemukan bahwa kebanyakan dari mereka adalah alkemis atau master ilahi Array Dao yang mengenakan jubah panjang. Tentu saja, ada juga banyak kultifator yang tinggal di kota abadi Alkimia. Selain itu, semua kultifator ini sangat kuat. Namun, para kultifator kuat ini sangat hormat terhadap para alkemis dan master ilahi Array Dao yang datang dan pergi. Jelaslah bahwa di kota abadi susunan Alkimia, para kultifator yang tidak memahami Alkimia maupun Dao susunan memiliki status yang paling rendah. Begitu Zuwenlin memasuki kota abadi Alkimia, dia buru-buru mengirim pesan kepada Bu Yang Rong. Kemudian, dia segera berlari menuju gedung Alkimia di pusat kota. Hei, bukankah ini saudara Zu? Ku dengar kau pergi ke aliansi abadi Alkimia di wilayah Tuan Rumah dan menjadi ketua aliansi di sana. Sungguh mengagumkan. Mengapa kau kembali hari ini? Terlebih lagi, wajahmu memar dan bengkak. Kamu pasti dipukuli oleh seseorang. Ketika Zuwenlin tiba di pintu masuk gedung Alkimia Rai, seorang pemuda berpakaian putih berjalan keluar sambil membawa kipas lipat di tangannya. Ia kebetulan melihat Zuwenlin yang terlihat lelah bepergian dan memperlihatkan senyum nakalnya. Zuwenlin menghentikan langkahnya dan menatap pemuda berpakaian putih yang menghalangi jalannya. Wajahnya muram saat dia berkata, Kamu Zikian. Aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu sekarang. Minggirlah, ada sesuatu yang harusku bicarakan dengan tuanku. Zuwenlin tentu saja mengenal pemuda berpakaian putih di depannya. Ayah Yu Zikian sama dengan gurunya Bu Yang Rong. Mereka berdua adalah tetua di kota abadi Alkimia. Karena ayah Yu Zikian dan gurunya Bu Yang Rong tidak memiliki hubungan yang baik, setiap kali Yu Zikian dan Zuwenlin bertemu di masa lalu, mereka akan saling bertengkar dan sering mengalami konflik. Kalau dulu Zuwenlin pasti akan mencabik-cabik Yu Zikian. Namun, dia sedang tidak bersemangat sekarang. Dia hanya ingin menemui Bu Yang Rong sesegera mungkin dan menceritakan apa yang terjadi selama ini. Dia juga ingin tahu apakah Bu Yang Rong dapat menyembuhkan racun di tubuhnya. Yu Zikian terkekeh dan melangkah maju. Ia berdiri di depan Zuwenlin dan berkata sambil tersenyum tipis, Saudara Zu, jika kau ingin aku minggir, caranya sangat mudah. Cukup merangkak di bawah selangkanganku. Kemudian, kau bisa memasuki aulah besar susunan Alkimia. Mendengar ini, raut wajah Zuwenlin berubah. Dia menatap Yu Zikian dengan marah dan berkata, Yu Zikian, jangan bertindak terlalu jauh. He he, kalau begitu, jangan coba-coba masuk hari ini. Aku akan menghentikanmu di sini. Yu Zikian mengangkat bahu dan berkata dengan nada mengejek. Dia tahu bahwa Zuwenlin sangat ingin memasuki aulah besar Alkimia untuk menemukan seseorang. Dia tidak akan membiarkan Zuwenlin memasuki aulah besar. Zuwenlin sudah kehilangan akal sehatnya. Dia sangat takut dengan racun yang ditanamkan Zuwen di tubuhnya. Sekarang, dia hanya ingin menemukan Bu Yang Rong sesegera mungkin. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Yu Zikian, apakah kamu yakin mengatakan itu? Aku akan merangkak di bawah. Zuwenlin menggertakan giginya dan merangkak di bawah selangkangan Yu Zikian. Kemudian, dia memasuki bagian dalam aulah besar tanpa menoleh ke belakang. 3490. Haha, saya tertawa terbahak-bahak. Orang ini benar-benar pengecut. Yu Zikian tertawa keras dan meninggalkan aulah utama Pil Arai dengan langkah besar. Banyak orang di sekitarnya juga berdiskusi dengan bersemangat sambil menatap punggung Zuwenlin dengan jijik. Di dalam aulah utama Pil Arai, di dalam gua Bu Yang Rong, Zuwenlin berlutut di depan Bu Yang Rong dengan air mata mengalir di wajahnya saat dia menceritakan berbagai hal menyedihkan yang telah dilakukan Suo Wen kepadanya. Tatapan mata Bu Yang Rong dingin. Tiba-tiba dia menghancurkan meja di samping sandaran tangannya dengan telapak tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, Zuo Wen itu benar-benar keterlaluan. Dia benar-benar berani menunggangi kepala wilayah Dao Arai Pil kita. Sampai di sini, Bu Yang Rong datang menghadap Zuwenlin dan memegang pergelangan tangannya dengan satu tangan sambil mulai memeriksa tubuh Zuwenlin. Namun tak lama kemudian, tatapannya memperlihatkan pandangan aneh. Guru, bagaimana? Apakah kamu memperhatikan racun apa yang telah kuminum? Zuwenlin menatap Bu Yang Rong dengan penuh harap. Tatapan Bu Yang Rong menjadi semakin aneh saat dia berkata, Wenlin, aku tidak mendeteksi adanya gejala keracunan pada tubuhmu. Apakah kamu yakin bahwa Suo Wen telah meracunimu? Wajah Zuwenlin pucat pasih ketika dia berkata sambil gemetar, bahkan guru tidak menyadari betapa mengerikan racun yang diracuni Zuwen padaku. Tatapan Bu Yang Rong berubah serius. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia berkata dengan suara yang dalam, kamu mengatakan bahwa Zuwen langsung melepaskanmu dan hanya meracunimu. Dia sebenarnya tidak mengikutimu ke dalam domain Dao Susunan Pil. Lokasi domain Dao Arai Pil sangat misterius. Secara umum, Zuwen seharusnya membiarkan Zuwenlin membawanya ke domain Dao Arai Pil. Namun, Zuwen tidak melakukannya. Dia hanya membiarkan Zuwenlin pergi, meracuninya, dan mengingatkannya untuk mengambil kembali sisa-sisa rekaman susunan alkimia sejati. Tidak bagus. Zuwen itu mungkin telah melakukan sesuatu pada tubuhmu. Bu Yang Rong tiba-tiba menyadari sesuatu dan mundur beberapa langkah sambil menatap Zuwenlin dengan tatapan bingung. Saat Bu Yang Rong mundur, sebuah tangan besar tiba-tiba terulur dari belakang Zuwenlin dan dengan cepat melesat ke arah Bu Yang Rong. Bu Yang Rong sudah bersiap. Dia melemparkan bendera formasi satu demi satu. Fluktuasi formasi-formasi yang mengerikan menyebar ke segala arah seperti gelombang. Bang-bang-bang. Sayangnya, saat bendera formasi ini bersentuhan dengan tangan raksasa, mereka meledak seperti kertas dan menjadi sangat rapuh. Gemuruh. Tangan itu langsung merobek barisan pertahanan di depan Bu Yang Rong dan mencengkeram lehernya, mengangkatnya. Zu Wenlin ketakutan setengah mati. Sebelum dia sempat bereaksi, Bu Yang Rong sudah berada tepat di depannya. Sebuah tangan besar terjulur dari belakangnya dan mencengkeram lehernya. Dia sama sekali tidak punya kekuatan untuk melawan. Apa yang sedang terjadi? Kaki Zu Wenlin lemas saat dia berlutut di tanah. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tentu saja itu perbuatanmu. Suara acuh-ta'acuh terdengar. Kemudian, sesosok tubuh perlahan berjalan keluar dari kehampaan di belakang Zu Wenlin. Zu Wen, kamu, kenapa kamu ada di sini? Zu Wenlin duduk di tanah dan terus mundur. Dia menatap Zu Wen dengan ketakutan di matanya. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan ada di sini. Zu Wen mencibir. Kau, selama ini kau melekat pada tubuhku. Zu Wenlin teringat sesuatu dan menjadi pucat karena ketakutan. Zu Wen mengeluarkan tali energi dan mengikat Zu Wenlin. Kemudian, tatapannya tertuju pada Bu Yang Rong. Bu Yang Rong merasakan kulit kepalanya mati rasa saat dia merasakan tatapan Zu Wen. Hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Tekanan yang diberikan Zu Wen kepadanya terlalu mengerikan. Dia tahu bahwa Zu Wen setidaknya adalah seorang Grandmaster dari alam pencapaian surga. Kalau tidak, dia tidak akan begitu mudah ditahan oleh Zu Wen. Zu Wen, beraninya kau menerobos masuk ke kota Abadi Pil Arrai. Apakah kau benar-benar berpikir tidak ada seorangpun di kota Abadi Pil Arrai? Kamu harus tahu bahwa domain dao susunan pil kita memiliki seorang ahli pemecah langit setengah langkah yang menguasai benteng, kata Bu Yang Rong dengan marah. Bu Yang Rong sangat yakin, merasa Zu Wen tidak akan bertindak gegabuh. Karena fondasi domain dao Arrai Pil mereka jauh melampaui empat domain dao besar di dunia luar. Ada pembangkit tenaga listrik setengah langkah pemecah langit yang menguasai benteng di dalam domain dao Arrai Pil. Dia benar-benar tidak takut pada Zu Wen ini. Jika Zu Wen ini berani bertindak gegabuh, dia tidak akan bisa keluar dari domain dao susunan pil sama sekali. Oh, sebenarnya ada pembangkit tenaga listrik setengah langkah pemecah langit di dalam domain dao susunan pilmu. Tanya Zu Wen dengan heran. Bu Yang Rong mengangkat lehernya dan berkata dengan bangga, tentu saja. Fondasi domain dao pil Arrai kami sangat dalam, melampaui empat domain dao besar lainnya di wilayah surgawi Suan Mi dan wilayah surgawi primitif yang sunyi. Selain alam misteri pencapaian surga, itu adalah satu-satunya wilayah dengan pembangkit tenaga listrik setengah langkah pemecah surga. Jadi apa, membunuhmu hanya masalah membalikkan tanganku. Pembangkit tenaga listrik setengah langkah heaven-breaking itu tidak dapat menyelamatkanmu, kata Zu Wen sambil tersenyum dingin. Zu Wen, jangan gegabuh. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Bu Yang Rong tidak berdaya dan hanya bisa menggunakan nada negosiasi. Katakan padaku di mana sisa volume merekaman susunan alkimia sejati itu. Aku juga butuh formula pil dari pil suci pengembunan Roh 6 Keinginan dan bunga 3 Alam Kianyu. Asal kau memberikan tiga hal ini kepadaku, aku akan mengampuni nyawamu dan muridmu. Kata Zu Wen acuh tak acuh. Zu Wen, sekalian saja kau merampok. Teriak Bu Yang Rong. Baik itu volume sisa dari True Alchemy Array Record, formula pil dari Six Desire Spirit Condensing Holy Pill, atau Three Realms Flower Kianyu, semuanya adalah benda yang sangat berharga. Terutama True Alchemy Array Record, itu adalah harta yang tak ternilai. Bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkannya? Aku tidak akan mempersulitmu. Beritahu aku lokasi pasti dari catatan susunan alkimia sejati. Dan juga, keberadaan pil suci pengembunan Roh 6 Keinginan dan bunga 3 Alam Kianyu. Aku juga bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu hidup. Kata Zu Wen acuh tak acuh. Jangan pernah berpikir tentang catatan susunan alkimia sejati dan formula pil-pil suci kondensasi Roh 6 Keinginan. Benda-benda itu ada di tangan penguasa kota abadi. Anda tidak bisa mendapatkannya sama sekali. Adapun bunga 3 Alam Kianyu, aku bisa membantumu mendapatkannya. Kata Bu Yang Rong dengan sungguh-sungguh. Mata Zu Wen berkedip dan berkata sambil mengangguk, selama kamu dapat membantuku, bunga 3 Alam Kianyu, aku dapat mengampuni nyawamu. Namun, selama aku berada di domain dao alkimia, kau harus mengakui aku sebagai gurumu. Hidup dan matimu harus berada di tanganku. Apa, Zu Wen? Kau keterlaluan. Kau benar-benar ingin aku menjadi pelayanmu. Bu Yang Rong menjerit, suaranya sangat tajam. Wah! Zu Wen langsung meninju Bu Yang Rong, langsung mengenainya sehingga dia muntah darah dan wajahnya pucat. Karena kamu tidak mau, pergilah ke neraka. Lagi pula, kamu bukan satu-satunya yang tahu tentang catatan susunan alkimia sejati dan pil suci kondensasi Roh 6 Keinginan. Mata Zu Wen menampakkan niat membunuh yang mengerikan, berencana memberi Bu Yang Rong pukulan mematikan. Tidak, aku akan mengakuimu sebagai tuanku. Biarkan aku hidup. Bu Yang Rong menyerah. Dia masih tidak ingin mati. Setelah Zu Wen mengambil jejak jiwa dewa milik Bu Yang Rong dan Zu Wen Lin, dia juga melepaskan ikatan mereka. Kepala Bu Yang Rong dan Zu Wen Lin tertunduk. Mereka sangat sedih. Sekarang, mereka menjadi pelayan Zua Wen. Hidup dan mati mereka ada di tangan Zua Wen. Sekarang, mereka tidak punya pilihan selain mendengarkan instruksi Zua Wen.